Mari Bapak Ibu Suri yang terkasih di dalam Tuhan kita menundukan diri kita di harapan Allah dan memohon kepadanya untuk pimpinannya. Bapak di dalam surga saat ini kami rindu untuk boleh belajar, untuk boleh diberkati oleh kebenaran firmanmu. Tuhan tolong setiap kami, biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur untuk boleh menerima taburan benih firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, hikmatmu menyertai kami untuk mengerti dan hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan juga tolong dan pakai hambamu yang akan menyampaikan biarlah boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Suri yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur jika sekali lagi kita boleh diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Saudara izinkan saya untuk secara khusus hari ini menyapa kepada para orang tua yang memiliki anak-anak yang sedang bersekolah atau ada di usia sekolah. Khususnya anak-anak yang berusia sekolah SD, saudara. Kenapa hari ini saya secara khusus ingin menyapa orang tua yang memiliki anak demikian? Karena saya mau bertanya kepada papa, mama yang demikian. Apa kabar? Apa kabar setelah satu tahun lebih menjadi guru di rumah, harus menggantikan guru yang selama ini ada di sekolah. Bapak Ibu atau papa, mama harus mendampingi anak-anak. Bukan hanya kalau dulu mengerjakan PR atau mendampingi mereka ketika akan ujian. Tapi ini juga hampir tiap hari ketika mereka sekolah mungkin Bapak Ibu harus mendampingi mereka mengikuti sekolah secara online. Sudah apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu saudara belum putus asa, tapi tetap bersemangat untuk menjadi guru. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang justru tertantang untuk menjadi seorang guru, benar-benar guru. Kalau itu kerinduan yang ada di hati saudara, jangan ragu untuk coba segera daftar jadi guru sekolah minggu ya saudara. Bapak Ibu saudara, satu pertanyaannya menggelitik saya. Menjadi guru di rumah bagi anak-anak kita tentu tidak mudah. Mengajar mereka, mendampingi mereka, meminta mereka supaya bisa konsen belajar menghadapi laptop atau gadget yang mereka gunakan untuk sekolah, itu bukan hal yang mudah. Bahkan ada orang tua yang mulai mengeluh dan bertanya-tanya kapan sekolah akan dimulai lagi secara on-site. Saudara yang menggelitik saya adalah kenapa ya? Papa Mama, walaupun di tengah kesulitan seperti itu, masih tetap berusaha mendampingi anak. Meskipun di tengah rasa frustrasi mungkin, marah, kesel, capek, sebel sama anak, tapi tetap berusaha mendampingi mereka. Tetap berusaha membawa mereka supaya bisa belajar dengan baik. Kenapa sih orang tua di tengah segala kesulitan untuk menjadi seorang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka, mereka tetap berusaha mendidik anak-anak mereka. Hai Papa, Hai Mama, mengapa engkau tetap mau melakukannya? Bapak-Ibu sore yang terkasih di dalam Tuhan, orang tua bersusah payah mendidik anak, membesarkan mereka. Memberikan ilmu, memberikan telah dan hidup, itu bukan tanpa tujuan tentunya. Setiap orang tua punya banyak harapan dan keinginan kepada anak mereka. Tapi satu hal yang pasti saudara, saya yakin setiap orang tua terlepas apapun impian dan harapan kita kepada anak-anak kita, punya satu kerinduan, yaitu melihat anak-anak kita ini, yang kita dididik, yang kita besarkan, mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri, bukan? Kita rindu melihat mereka itu bisa bertumbuh menjadi satu pribadi yang di dalam kehidupan mereka nantinya, sesuai dengan pertambahan usia, mereka bisa bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Tidak lagi bergantung kepada Papa Mamanya. Serah bisa bayangkan tidak kalau misalnya punya anak, udah kita didih begitu ya. Sampai usianya dua puluhan, dia masih bergantung kepada saudara, sebagai Papa, sebagai Mamanya. Tidak bisa bekerja, jangankan pekerja mencari uang, untuk mengurus dirinya sendiri aja gak bisa. Mandi masih harus dimandiin, makan masih harus disuapin. Serah mau punya anak yang demikian, saya pikir tidak ada di antara kita yang pengen punya anak yang demikian. Setiap orang tua ingin anak-anaknya menjadi mandiri, tidak bergantung. Sekarang, kalau itu harapan orang tua kepada anak-anaknya, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Serah di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 13, ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Surah yang terkasih di dalam Tuhan, mengharapkan anak kita yang kita didik itu bisa menjadi pribadi yang mandiri. Ini juga dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menjadi anak-anak yang terus-terusan. Seperti anak-anak punya sifat kanak-kanak, enggak. Tapi ketika kita terus berjalan dan bertumbuh, kita seharusnya meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya kita menjadi satu pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya saudara, ketika kita bicara soal kemandirian, tidak bergantung. Apakah kemandirian antara harapan orang tua kepada anaknya dengan kemandirian yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan? Ini adalah hal yang sama. Sama-sama berbicara tentang tidak bergantung sama sekali. Karena tentu orang tua mendidik anak menjadi mandiri supaya mereka tidak bergantung lagi sama sekali kepada orang tuanya. Justru di dalam siklus kehidupan pada akhirnya nanti orang tua yang akan berbalik menjadi bergantung kepada anak. Dikarenakan usia yang sudah lanjut, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi apakah di dalam siklus kehidupan anak-anak Tuhan terjadi demikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi seluruh ciptaannya dan manusia. Jelas semua ciptaan itu dan secara khusus manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam peristiwa di kitab kejadian. Allah menciptakan Adam dan Hawa yang seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang adalah ciptaan yang merefleksikan akan Allah. Dan hidup mereka seharusnya bergantung sepenuhnya kepada penciptanya. Tapi justru ditolak oleh manusia. Saudara manusia jatuh di dalam dosa, mereka menolak Tuhan. Mereka tidak ingin Allah itu mengendalikan seluruh hidup mereka. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh ular kepada Hawa. Ular berkata justru ketika kamu makan buah ini, kamu sekali-kali gak akan mati. Tapi justru kamu akan menjadi seperti Allah. Apa maksudnya menjadi seperti Allah saudara? Maksudnya adalah ketika Hawa mendengar itu, manusia mendengar itu, mereka berpikir oke berarti hidup saya gak perlu lagi dikendalikan. Hidup saya gak perlu lagi bergantung kepada Allah. Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Saya bisa mandiri. Oh saudara itu bukan rancangan Tuhan bagi kita. Tapi itulah kejatuhan manusia. Bukan hanya Adam dan Hawa. Kita lihat perjalanan bangsa Israel saudara. Berulang kali mereka menolak Tuhan. Satu kejadian yang bisa kita perhatikan adalah ketika bangsa Israel meminta raja. Mereka berkata kepada Samuel, mereka gak mau dipimpin hanya oleh Samuel. Atau dalam tanda kutip kita bisa berkata mereka menolak dipimpin langsung oleh Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang punya seorang raja. Sudah manusia menolak untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi kepada Adam Hawa, bangsa Israel. Sampai pada masa sekarang, semua manusia ingin hidup di luar kendali Allah. Ingin hidup mandiri katanya. Apakah mungkin? Tidak. Bapak-Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah Masmur 127 ayat yang pertama. Di dalam Masmur ini dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan kita hal yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara kita semua tahu bahwa hidup kita karena anugerah. Bukan hanya ketika kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tapi di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ayat Masmur ini jangan jelas mengatakan kepada kita. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sia orang mau bangun rumah, mau kayak apapun, itu gak akan jadi kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keamanan, ketenangan kepada sebuah kota. Maka sia-sia pengawal itu berjaga-jaga dari pagi sampai malam ke pagi lagi. Kalau bukan Tuhan. Saudara ayat ini mengajarkan kepada kita dengan jelas, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seberapa keras pun kita berusaha, kita bergantung kepada Tuhan. Namun harus diingat, ayat ini bukan hanya berbicara atau mengajarkan kita bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tapi ayat ini juga mengingatkan ada bagian kita sebagai manusia secara khusus ketika bicara tentang hidup kita sebagai anak Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Saudara ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa orang itu bisa diem, ongkang-ongkang kaki, maka tiba-tiba jreng gitu ya rumah itu jadi. Orang itu bisa diem saja, ongkang-ongkang kaki, gak usah melakukan apapun, sebuah kota tetap aman terjaga. Saudara bergantung kepada Allah, bergantung kepada anugerah Allah, tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk melakukan bagian kita. Hidup sebagai umat Tuhan itu adalah sebuah hidup yang seimbang antara usaha kita sebagai manusia yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, selama pandemi ada banyak hobi yang tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah hobi ini saudara, mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang juga ikut punya hobi yang sama seperti sekarang ini. Bersebeda saudara. Selain bisa jadi hobi, ini juga menyehatkan begitu ya bahkan ada banyak komunitas-komunitas yang terbentuk karena sepeda ini. Saudara yang menarik ya ketika kita lihat bersebeda saudara, yang namanya sepeda itu punya dua roda. Ya, nah kalau kita lihat, mungkinkah sebuah sepeda itu bisa kita gunakan kalau rodanya cuma satu? Mungkin saudara. Tapi mungkin saudara harus punya keahlian khusus lebih daripada kalau saudara bersepeda biasa. Tapi masih mungkin saudara bisa menuju ke satu tempat dengan menggunakan sepeda yang dirancang khusus hanya satu roda. Mungkin sekali-kali bapak ibu saudara yang punya hobi bersepeda bisa mencoba ini saudara. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau sepeda itu hanya punya satu pedal? Saudara ini hanya sebuah ilustrasi, saya cari di Google, suit sekali mencari sepeda yang pedalnya cuma satu ya. Saudara tahu pedal ya buat ngayuh itu. Saudara kebayang nggak saudara harus naik sepeda itu hanya dengan satu pedal? Mungkinkah saudara bisa pergi, misalnya dari Solo saudara mau naik ke Tawang Manguk, hanya dengan sepeda berpedal satu. Mungkin sekali-kali saudara bisa coba saudara. Ada orang yang berkata, oh masih mungkin kok. Ya, tapi bisa nyampe nggak? Saya ragu akan hal itu saudara. Yang namanya sepeda, bisa dia jalan kalau cuma satu roda. Tapi kalau cuma punya pedal satu, kecuali kalau dia jadi sepeda listrik ya saudara. Saudara bisa maju tuh terus nyampe Tawang Manguk. Tapi kalau cuma punya satu pedal, mau pedal kanan atau pedal kiri, sama aja saudara. Tapi kalau cuma satu, mungkinkah? Saudara demikian halnya di dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan rohani kita hanya berdasarkan kepada giatnya, tekunnya kita, ketaatan kita, melakukan disiplin rohani kita. Dan seolah-olah berkata bahwa saya nggak butuh anugerah Tuhan. Bisa tidaknya saya bertumbuh di dalam Tuhan, itu tergantung kepada rajin tidaknya saya baca Alkitab, rajin tidaknya saya berdoa, rajin tidaknya saya beribadah ke gereja, melayani Tuhan. Saudara tidak bisa. Saudara juga tidak bisa di satu sisi berkata kemudian bahwa pertumbuhan rohani itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya nggak perlu melakukan disiplin rohani, nggak perlu saat peduh, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu berdoa, nggak perlu ke gereja, nggak perlu berinteraksi dengan saudara seiman. Nggak perlu, karena semua itu hanya butuh anugerah. Tidak bisa saudara. Seperti sebuah sepeda yang tidak bisa saudara bawa, saudara kendarai dari sini sampai Tau Mangu hanya dengan mengandalkan satu pedal. Enggak saudara. Bapak Ibu Surya yang terkasih di dalam Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bergantung kepada Dia. Tapi di dalam perjalanan hidup kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan secara mandiri. Kemandirian kita adalah kemandirian yang bergantung kepada Tuhan. Ini sebuah prinsip yang memang paradoks bagi kita. Mandiri tapi bergantung. Tapi itulah perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya ada orang yang mengatakan begini. Demonstrasi atau pertunjukan terbesar dari kemandirian kita adalah menjadi bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya prinsip ini kalau kita hidupi baik-baik akan menjadikan kita pribadi yang hidup kita akan dibawa Tuhan begitu luar biasa. Serah yang terkasih di dalam Tuhan tidak heran kalau misalnya kita menemukan di dalam perjalanan hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa jadi orang Kristen itu tuh sangat amat sulit dan tidak menyenangkan, tidak nyaman. Melakukan disiplin rohani itu adalah hal yang membebani, memberatkan. Sebenarnya kenapa banyak orang Kristen merasa disiplin rohani itu sesuatu yang menjenuhkan, memberatkan, ngabis-ngabisin waktu. Kenapa? Karena berpikir bahwa semuanya itu dilakukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Semua itu dilakukan dengan satu pemikiran, dasar pemikiran bahwa seorang yang dewasa di dalam Kristus, mandiri di dalam Kristus, maka dia akan mampu melakukan itu dengan sendirinya. Oh tidak saudara. Ketika kita menghidupi iman kita, berjalan bersama dengan Tuhan, mendisiplin diri di dalam setiap kegiatan dan aktivitas rohani, itu semua butuh anugerah Tuhan. Satu pribadi yang tidak henti-hentinya menjadi inspirasi dan teladan hidup saya adalah Rasul Paulus. Dan ayat ini mungkin menjadi ayat yang paling saya sering kutip saudara, di dalam kotbah ataupun di dalam hidup saya sehari-hari. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara Rasul Paulus itu sangat sadar siapa dirinya. Siapa dirinya sebelum bertemu dengan Kristus, dan siapa dirinya sesudah dia bertemu dengan Kristus. Saudara Paulus sadar ketika dia belum berjumpa dengan Kristus, dia adalah seorang yang sangat berdosa, yang menjicikan, yang tidak layak dihadapan Tuhan. Dan dia adalah orang yang sangat amat membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Paulus sadar akan itu, itu sebabnya kenapa dia katakan oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tapi Paulus juga sadar ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, menerima anugerah pengampunan itu, dia berjalan bersama dengan Kristus, menghidupi panggilannya sebagai anak Tuhan. Paulus tidak pernah lupa, dia juga adalah seorang hamba, seorang anak yang membutuhkan anugerah tuntunan Tuhan. Paulus tidak pernah mengingkari bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang manusia, seorang pribadi, dia sungguh-sungguh membutuhkan anugerah itu. Ketika dia bekerja keras, dia tahu dia bekerja keras karena dia rindu, anugerah yang sudah dia terima itu tidak sia-sia. Tapi Paulus juga sadar ketika dia bekerja keras, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena dia bisa. Ketika dia dilihat orang begitu rohani, begitu giat untuk Tuhan, itu bukan karena semata-mata dirinya. Makanya Paulus berkata di dalam ayat ini, Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar, dia bisa melakukan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara berbicara tentang disiplin yang bergantung, mengingatkan setiap kita sebetulnya, bahwa hidup kita tidak akan pernah lepas dari Tuhan, dan tidak mungkin lepas dari Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ranting, dan pokok anggur itu. Tuhan Yesus berkata di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Betul saudara, di luar Kristus, tanpa anugerah dari Tuhan, untuk berdoa pun kita tidak bisa. Mungkin kita bisa datang berlutut, melipat tangan, tutup mata, dan berkata-kata, yang bagi kita itu adalah doa. Tapi kalau bukan anugerah Tuhan yang menuntun kita untuk berdoa, mungkinkah doa itu menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita mungkin berpikir, yang penting saya mengerti kan, ini huruf-hurufnya dibaca apa, kata ini artinya apa. Tapi tunggu dulu saudara, kalau bukan karena anugerah Tuhan menuntun kita, memelimpahi kita dengan hikmatnya, mungkinkah kita mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, melalui firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap umat yang telah ditebus oleh Kristus, status kita dipulihkan, bukan lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi kita boleh diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang diberikan akses untuk boleh datang kepada Allah. Dan kita diberikan anugerah Tuhan, untuk terus boleh berjalan bersama dengan dia, setapak demi setapak, dan itu terus dituntun oleh anugerah Tuhan, tidak pernah berhenti. Kita harus selalu terkonek, terhubung dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin Saudara tahu dengan alat ini. Ini adalah headset bluetooth ya Saudara ya. Kalau pakai ini, disambungkan dengan handphone kita, kita bisa melakukan, menerima telepon atau menelpon, lewat alat ini. Tentu saja harus tetap tersambung. Nah Saudara, alat ini tentu cukup membantu. Apalagi ketika mau nyetir gitu kan ya, kita nggak perlu pegang handphone, tapi cukup pakai ini, lalu kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain, lewat handphone kita. Cuma yang jadi masalah Saudara, alat ini punya keterbatasan. Di dalam satu jangkau jarak tertentu, dia masih bisa berfungsi. Tapi kalau sudah terpisah jauh dari handphone, alat ini nggak bisa lagi digunakan untuk menelpon, untuk tersambung, untuk berkomunikasi. Dia harus tetap tersambung, terhubung, terkonek dengan handphone. Sebenarnya perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau digambarkan, mungkin juga seperti demikian. Bisa kita gambarkan seperti demikian. Kita selalu harus terkonek kepada Tuhan. Kita berjalan bersama Dia, hidup melakukan segala aktivitas rohani kita, tidak bisa dilepaskan dari Dia. Hidup bergantung kepada Allah. Bukan berarti membebaskan diri kita dari tanggung jawab, untuk melakukan disiplin rohani. Namun justru menempatkan diri kita, dalam posisi untuk menerima kekuatan, tuntunan, dan anugerah, untuk setiap tindakan, dan tanggung jawab kita. Surah ingat baik-baik akan hal ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, untuk boleh kembali hidup, seterus dengan rancangannya semula, bagi umat manusia. Memang dari sejak awalnya, kita diciptakan untuk hidup bergantung kepada Dia. Namun hidup bergantung kepada Allah, tidak melepaskan, tidak membebaskan kita, dari tanggung jawab kita, sebagai anak-anaknya. untuk tetap bisa melakukan bagian kita, berdisiplin di dalam Tuhan. Tapi jangan sekali-kali menganggap, saya bisa melakukannya, karena saya. Bapak-Ibu saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini, menolong kita, untuk menjadi anak-anaknya, yang sesuai, dengan harapan, dari Tuhan kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan, kehendaki bagi kita. Kalau kita sebagai orang tua saja, punya harapan kepada anak-anak kita, dan kita rindu sekali, anak-anak kita bisa memenuhi harapan kita. Terlebih lagi Allah kita, saudara. Allah yang bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah yang sudah menebus kita, membebaskan kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita menundukkan diri kita, dan kita berdoa. Bapak-Ibu saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, saat ini biarlah engkau mengambil waktu, secara pribadi, dan berdoa kepada Allah. Memohon sekali lagi, kiranya Allah yang menyatakan, kasih karunianya bagi engkau. Menyatakan pertolongan, dan tuntunannya bagi kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara hidup bergumul untuk menjadi anak-anaknya yang bisa hidup taat dan berkenan, oh saudara mohonlah pertolongannya. Mohonlah kiranya dia yang boleh memampukan saudara untuk tetap tekun, mendisiplin diri, di dalam setiap aktivitas rohani yang saudara bisa lakukan. Bapak di dalam sorga, saat ini hamba menyerahkan seluruh anak-anakmu ke dalam tanganmu, yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan engkau yang sudah menciptakan setiap kami, engkau juga Allah yang sudah menebus Kristus untuk boleh menebus setiap kami umat manusia yang berdosa ini. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari jeratan hukuman maut itu. Engkau Allah yang sudah menuntun kami sampai saat ini. Kepadamu kami memohon ya Tuhan, nyatakanlah anugerah dan pertolonganmu sehingga setiap kami anak-anakmu di dalam anugerah Tuhan boleh terus berjalan, boleh terus mendisiplin diri kami, boleh terus tetap taat dan tekun melakukan setiap kehendakmu. Tapi semata-mata bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena anugerahmu. Oh Tuhan terima kasih, hamba serahkan seluruh anak-anakmu di dalam perjalanan hidup mereka yang tiap-tiap hari tidak semakin mudah. Tapi seperti kata hambamu Paulus, anugerah Tuhan itu cukup, cukup bagi kami tiap-tiap hari menghadapi kehidupan ini dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.